Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku mau unboxing produk elektronik nih Beberapa waktu yang lalu aku pesen alat pel kekinian dari Modiana nih Dan Alhamdulillah sekarang udah sampe Untuk warnernya warna hitam nih Oke sekarang langsung aja kita unboxing ya Kita buka ya Jadi alat pelnya ini tuh modelnya dia di cas Aku baru pertama kali beli sih Ini nanti di cas dulu atau enggak Kalau misalkan enggak di cas dulu jadi Aku juga mau sekalian ngepel nanti guys Jajan nih Sekarang kita bongkar ya Jadi isinya itu ada kayak gini Ini gak tau sih buat apa Soalnya aku juga baru pertama kali beli ya Terus ada juga alat pelnya guys nih Alat pelnya banyak banget Ada empat nih Satu, dua, tiga, empat tuh Terus ini ada buku panduan ya Panduan sama kartu garansi nih Kartu garansi Modena nya Sama oh ini buat ngecas nih Yang buat ngecharge tuh Kalau ini pegangannya guys Nah Masih ada lagi nih Yang ini mesinnya Tuh Ini kayak gini Ini mesinnya ya Jadi warnanya itu hitam Kombinasi sama warna silver nih Silvernya di bagian atas Nah Kalau ini yang buat ngepel Uh Yang ini berat nih Tuh alat yang buat ngepelnya Uh Oh jadi di bagian sini dia tuh ada Itu aliran listriknya guys Terus di bagian bawah dia ada perekat Oh jadi Yang ini tuh buat Taruh disini nih Nih taruh disini ya Cukup direkatin aja Tuh Terus Yang ini ada dua Nah ini tinggal direkatin kayak gini Terus ini juga Jadi ada cadangannya nih Cadangannya satu-satu ya Tuh cuma kayak gini doang ternyata nih Sekarang kita lepas plastiknya ya Soalnya masih ada plastiknya nih Ini udah kosong sebelah sini guys Kita tutup aja ya yang ini Nah biar lebih rapi ya Ini diberesin dulu ya Nanti baru kita pasang Atelnya ya Aku lihat panduannya dulu ya Jadi Nih disini tuh ada panduan Buat cara pemasangannya ya Yang pertama Ini Yang paling bawah Terus yang ini nih Kedua Ini bagian tengah Ya Di bagian sini Dia itu Ada Apa aja nih Lampu baterai Oh disini nih Ada keterang lampu baterainya Terus digambar disini Buat ngecharge Oh ini nih Ini buat ngecharge Disini Colokan buat Kabel charge ya Oke sekarang kita pasang Yang ini Oh cara masangnya gampang banget nih Cuman Dimasukin doang Nah Selanjutnya Ini nih Kalau ini yang paling atas Jadi disini ada keterangannya ya Ini ada tombol air Tuh Yang gambar air Ini ada Tombol air Terus ada juga Tombol daya Nih Nanti kita coba ya Kalau ini bisa langsung Buat ngepel Mau aku pakai buat ngepel Tuh udah jadi Kayak gini doang Cara pemasangannya Simpel banget kan Yang ini kita benerin dulu Tuh dia perakatnya kuat ya Jadi gak mudah Lepas Oke Udah sih Cuman kayak gini doang Udah jadi guys Sekarang coba kita hidupin ya Kalau misalkan gak bisa Berarti harus di Chas dulu Nih Dia tombol dayanya disini Eh nyala Nyala guys Tuh Tuh dia nyala kayak gini Tuh Nah jadi bisa langsung buat ngepel nih Nah jadi di bagian sini Ini buat tampungan airnya Nih airnya disini Maksimal di 160 ml Sekarang kita isi airnya ya Maksimal dia 160 ml Sekarang kita gulung Karpetnya ya Oke Kita taruh disini Nah sekarang coba kita nyalain ya Untuk nyalainnya yang ini nih guys Tuh Ternyata di bagian bawah Dia ada lampunya tuh Terus Ini ada dua kesempatan Kalau dipencet sekali lagi Dia lebih cepat sih Tuh Aku mau pakai kesempatan sedang aja Untuk airnya tinggal kita semprotin doang Tinggal kita pencet ininya Jadi dia tuh bakalan Itu Tuh Wah Buat ngepel enak banget nih Seriusan Jadi kita gak perlu Meres Alat airnya lagi ya Udah otomatis soalnya Untuk ngepel juga bersih nih Jadi noda-noda hitam ya Noda yang kotor Langsung hilang guys Sambil ngepel sambil ngobrol ya Jadi ini harganya tuh cuma di 2 jutaan aja Menurut aku worth it sih Soalnya dia mempermudah pekerjaan kita banget nih Tuh Walaupun airnya dikit Tapi dia bersih guys Nah sekarang coba kita semprotkan airnya ya Tuh kelihatan gak di kamera Kalau misalkan lantainya itu masih kering Langsung disemprot aja Dia tuh mencetnya otomatis tuh Jadi hasil pel-pelanya itu Bersih guys Nah untuk bagian kolong-kolong kan gelap nih Ini alat pelnya tuh ada lampunya Jadi bisa menerangi bagian yang gelap Supaya kita Kalau misalkan Ada yang kotor Kelihatan ya Wah ini sih Bener-bener menghemat air banget Sekaligus menghemat tenaga Padahal cuma pake air kurang lebih 1 gelas ya Tapi hasil pel-pelnya Menurut aku bersih banget guys Seriusan Ngebantu banget sih ini Kalau misalkan kita repot ya Dia ngebantu banget Di bagian depan udah selesai semua ya Sekarang aku mau pel di bagian dapur Sama di laundry room ya Kita pel di sini dulu Dari dapurnya dulu ya Di bagian dapur tuh banyak banget Minyak ya Tapi bersih banget Alhamdulillah Akhirnya aku menemukan alat pel yang bener-bener Recommended banget sih Membantu kegiatan aku Sekarang kita pel yang sebelah sini nih Kita semprot airnya lagi ya Aku kirain sebelum dipake tuh harus di cas dulu Ternyata gak perlu di cas udah bisa dipake nih Tapi nanti abis selesai dipake buat ngepel Bakal aku cas sih Nah yang terakhir sekarang aku mau pel di bagian di laundry room ya Ini airnya masih ada guys Jadi airnya bener-bener irit banget ya Tih nanti ya Aku semprotin lagi ya airnya Tuh masih ada Bener-bener menghemat air banget sih Alhamdulillah ngepelnya udah selesai nih Ternyata bener-bener menyingkat waktu Menghemat air Dan menghemat tenaga juga ya Menurut aku recommended banget sih Harga alat pelnya ini sekitar 2 jutaan aja guys Menurut aku worth it lah Soalnya dia bener-bener menghemat tenaga Menghemat air Dan juga mempersingkat waktu ya Nah jadi kayak gitu tadi ya Unboxing alat pelnya Sekaligus review alat pelnya Menurut aku bener-bener recommended banget nih Ya udah dulu vlog kali ini ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan yang belum follow instagram aku Bisa di follow at Cileli Bye Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe